Kembali lagi di Petani Millennium Disini teman-teman saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang hama ya, beberapa hama Nah yang ini yang sangat sering dan juga banyak ya Ini adalah gejala daripada kutu putih Dia keputihannya, dari mulai sebagian tangkai, terus daun Banyak banget serangan kutu daun ini Kutu daun ini bahkan bisa menyerang pada beberapa musim Nah ini dia bentuk daripada kutu daun yang jenisnya itu bemisya taybaci ya Bentuknya opal, datar, dan putih Dia itu menghisap sel tanaman Nah yang dalam bentuk dalam jelasnya ini Dia menghisapnya bisa melalui krolopil itu Dia akan hinggap di daun, batang, taut tangkai Dia akan menghisap daripada bagian tanaman Nanti gejalanya itu akan ada bercak kuning Sehingga bahkan bisa menyebabkan hama dan penyakit lain juga hinggap Dan untuk solusinya kita harus memotong bagian tanaman yang terserang oleh hama ini Terus kita bakar Sehingga tidak ada lagi muncul kutu daun Atau enggak kita sempatkan isek Nah kalau yang ini Itu serangan Ulat Ulat buah Dia serangan oleh penggerek buah Maksudnya Kalau kita bendah dia Ada ulatnya Nah Sama dia kotoran Nah itu dia kotoran Daripada penggerek buah itu Habis dia makan dia mengeluarkan kotoran Di buahnya itu Nantinya akibatnya Kalau buah yang udah dia Makan dari bagian dalam Busuk Menghitam dan Jatuh Jadi serangannya sangat-sangat Luar biasa daripada Si penggerek buah ini Dan solusinya Kita harus bungkus Buah ini Pada saat Buah sudah siap Sudah membesar agak dewasa Kalau enggak kita bungkus Kita harus petik Buah yang terserang Kita buang Dan selanjutnya Untuk Pencegahannya lainnya Kita bisa pasang yellow trap Dan Pada akhirnya Ujung-ujungnya untuk Penyerangan sangat hebat Kita di Di Apa Dimix juga dengan Insectricida Ini sama juga Penyerangan oleh Penggerek buah Nah itu dia Kurning itu kotoran Daripada Si Penggerek buah Si lalatnya Orida albizonalis Kalau enggak salah Namanya Dia bisa menyerang Semua bagian Tanaman buah Sebenarnya Makanya sangat-sangat Merugikan Si penggerek buah ini Oke itu aja Teman-teman Terima kasih